Oke selamat pagi, ya ini hari minggu ya jadi saya setiap minggu, sabtu minggu harus menghasilkan konten yang istilahnya men-share ilmu ya mengenai lampu led Jadi anda tunggu saja ya setiap sabtu atau minggu saya harus menghasilkan konten yang intinya anda, konten saya berguna untuk anda kita share ilmu yang saya tahu ya Di luar itu mungkin review-review kiriman ya, kiriman dari customer Oke di depan saya ini, jadi begini ceritanya ya, kemarin saya kedatangan satu buah customer dan terus saya dihibahkan lampu ini ya Lampu ini sudah rusak salah satu ya, nah dia datang ke saya adalah untuk mengganti lampu lednya ini Nah terus dia bilang ah saya mau buang ininya lampunya ya jadi dia tidak mau lagi Jadi dia beli bolam dengan saya adalah JL3 sekalian kita pasang, sekalian kita setting, sekalian kita kalibrasi Ternyata bawaan mobilnya sudah pasang tipe beginian, ya sudah mati sebelah Sudah rusak dan dia, saya bilang pak ini saya dibawa lagi ya, yang punya nya tidak mau bro maunya dibuang ya sudah daripada dibuang Saya ambil, bukan untuk saya jual atau saya servis tapi saya buat bikin konten ya Jadi led ini memang kelasnya kelas murah, kelas murah bro, kelas istilahnya low end atau low budget ya Jadi bolam-bolam begini itu menggunakan bolam COB namanya, chip on board Bolam ini terang, wattnya gede, panasnya banyak, wattnya gede, terangnya ya segitu-segitu aja Panasnya banyak, chip on board itu pokoknya panasnya ekstrim lah ya Wattnya gede, panasnya ekstrim tapi lumensinya kalau diukur itu kurang gede Kurang gede, dan yang menjadi masalah adalah dia tidak bisa untuk dipakai otomotif kalau menurut saya Kenapa? Karena chipnya lebar-lebar bro, chipnya yang kuning-kuning ini lebar Sedangkan chip otomotif itu tipis-tipis seperti jarum Jadi kalau bertanya soal fokus, bolam ini not good Ya, not good Jadi kalau anda berharap menggunakan bolam ini supaya fokusnya bagus, tak bakal bisa Tidak bakal bisa bagus, kenapa? Karena chipnya gede Sedangkan kalau lampu halogen anda lihat deh, chipnya apa bukan chip sorry, filamentnya seperti jarum Seperti jarum, kecil, sumber cahayanya kecil seperti jarum Ya, sedangkan ini sumber cahayanya gede banget Ya, kotak begini Ya, dan ini sudah perbaikan Jadi ini sudah generasi kedua kali ya, S2 ngomongnya C6, S2 Ya, ada yang C6 doang Termasuk LED paling murah ya 100 ribu dapat sepasang loh Ya, tapi terangnya juga payah, kawetan apalagi ya Anda berharap apa dari harga bolam LED 100 ribu gitu ya Nah ini kayaknya sudah versi kedua, saya tidak tahu versi kedua berapa Ada S2 ya, apa segala macam Pokoknya intinya adalah ini tiga buah sisi Tiga buah sisi Bolam ini ada tiga buah sisi ya Di sini dua Untuk bagian low beam Nah, bagian di bawah ini satu high beam Anda lihat posisi chipnya dia lebih ke belakang Sedangkan ini lebih ke tinggi Ya, ini lebih tinggi, ini lebih pendek Ya, ini lebih tinggi Nah, sisi sebelah sini juga lebih tinggi Jadi, ini dua buah chip untuk low beam Satu buah chip ini untuk high beam Jadi, kalau Anda masang ini yang benar Bagaimana masangnya? Begini masangnya Ya, ini kaki atas H4 itu ada tiga buah kaki Kaki atas Yang chip tinggi ini harus sejajar dengan ini Ya, buat Anda yang tidak paham nih Saya akan share cara pasangnya Tetapi saya tidak rekomendasi Anda beli tipe ini Mendingan Anda nabung Nabung belilah yang bagus Ya, jangan dipasangnya Kan ini bisa juga dibalik nih Kalau tidak salah Nah, begini Kalau begini masangnya adalah salah Ya, masangnya salah Jadi, kalau ini kan kaki tiga nih Kita sebagai patokan dia jam 12-nya Ya, kalau jam 12-nya itu yang ketemulat yang pendek itu salah Ya, masang yang benar adalah Kaki jam 12-nya itu harus Harus ketemu Dua buah chip yang tinggi Ya, jadi ini kaki 12-nya harus ketemu dua buah chip yang tinggi Kaki tiganya Bukan begini Bukan begini Bukan kaki 12 ini ketemu chip yang pendek Nah, saya tidak tahu di video lain sudah ada yang men-sharing belum Cara pasangnya Atau si pedagangnya sendiri yang men-sharing soal pemasangan tipe ini Ya, ini saya cuma kasih basic pemasangan Saya share ilmu saya yang saya tahu Saya juga tidak jual tipe ini Dan saya tidak merekomendasikan Anda beli tipe ini Kenapa? Satu, tidak awet Tapi memang juga bisa saja awet Ya, saya tidak tahu Tapi kebanyakan sih tidak awet si hobi Karena panasnya berlebih Satu, tidak awet Kedua, kurang terang Ketiga, fokusnya amburadul Jadi, buat Anda yang mencari fokus bagus Hindari tipe yang beginian Kenapa? Dia tiga sisi Percuma Anda mau setting bagaimanapun juga tidak bakal bisa Kadang-kadang ada orang WA saya Pak, saya beli bolam CN6 Pak, minta tolong disettingkan dong Pak, yang paling bagus saya bayar Tidak apa-apa Saya selalu tidak jawab Kenapa? Karena mau disetting bagaimanapun Sampai lebaran kuda pun Sampai Sampai Mau kiamat pun tidak bakal bisa Kenapa? Karena desain LED-nya tidak sesuai dengan halogen Ya Kenapa tidak sesuai dengan halogen? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED Reflektornya punya halogen Tentu kita harus mencari bolam yang anatominya sama seperti halogen Terutama kita membahas tentang H4 Ya, H4 Kita tidak membahas bolam H11, H7 Kita membahas H4 dulu Kenapa? Karena mobil di Indonesia, Jepang kebanyakan H4 Ya, Avanza, Innova itu H4 Kebanyakan Ah, murah bro Gue gak apa-apa lah Gue coba-coba Ya, mendingan Kalau anda berpikiran seperti itu Ya, anda coba-coba boleh Cuma jangan lupa juga Anda spare bolam asli Di mobil anda Jangan sampai anda lagi jalan malem Anda butuh Kendaraan lagi butuh Jalan malem Tiba-tiba di Jalan putus Gak ada lampu Ya, anda Resiko anda sendiri Banyak orang berpikiran seperti itu ya Ah, gue coba dulu deh Beli bolam LED murah deh Gambling gitu ya Bagus Bagus Yaudah kalau bagus gak usah beli lagi yang bagusan yang mahal Gak usah Nah, tapi pas dia pakai butuh Kendaraan Tiba-tiba misalnya Memang lagi butuh mobil Dia mau ngirim barang itu ya Malem-malem Waduh lampunya putus Terhambat kerjanya Jadi seperti itu ya Jadi anda harus siap Bolam originalnya Ya, dan kalau anda bisa ngoprek komplek sendiri ya Gak apa-apa tinggal buka kap mesin tinggal ganti Ya, paling tangan kotor Itu aja Tapi kadang-kadang ada orang yang gak paham Waduh, butuh mobil malem-malem Beli lampu LED-nya yang gembel lagi Lampunya mati Wah, ribet anda jadi gak bisa berangkat Siapa tahu anda itu mau mengejar proyek Ngirim barang Omset anda 20 juta Ya, hilang lah duit anda 20 juta itu ya Saya sih lebih prefer anda beli yang Istilahnya yang bisa terjamin ya Oke, di luar itu Fokus bolam ini tak bakal bagus Kenapa? Karena dia tidak mempunyai payung Ya, jadi yang anda pakai LED beginian Menyilaukan orang Udah pasti Ya, sudah menyilaukan orang Jalan di tol di kanan Menyilaukan orang yang di depan Terus Yang di depannya minggir ke belakang Ngedimin balik ke dia Dia gak seneng Banyak yang seperti ini Jadi saya sih lebih prefer Jadi Anda yang memakai bola begini adalah polusi cahaya Ya, polusi cahaya Nah, banyak orang juga begini Sudah memasang LED ini Kan karena silau Terus dia putar Dia turunin tuh lampunya Setelan lampunya Dia turunin pakai obeng Dia putar, dia putar, diturunin Jadi nunduk banget Ke bawah Supaya tujuannya gak silau katanya Diputerin ke bawah Jadi, sorotan Lampu mobil dia Cuman Jaraknya cuman 2 meter Dari depan bumper Itu kan gila Ada orang loh seperti itu Saya pernah dapet customer seperti itu Jadi Bos saya udah beli light ini Karena silau Saya kan gak enak juga sama orang lain Saya juga takut sama polisi di tilang Dia putar tuh Dia turunin headlamnya 2 meter doang bro Kalau anda Beli lampu Yang menyusahkan anda Buat apa anda beli? Anda Setel lampu seturun mungkin Supaya tidak menyilaukan orang 2 meter Itu artinya Apa? Itu artinya Membahayakan diri anda sendiri Lampu mobil itu Tidak didesain buat sorotannya cuma 2 meter di depan bumper mobil anda Tetapi Bisa minimal 10 meter Supaya kenapa? Supaya jarak aman 10 meter terlihat di depan tuh ada orang nyebrang Atau di depan tuh ada Ada barang atau apa gitu ya Bukannya diturunin Jadi Kesimpulannya yang saya mau kasih tau Belilah led yang sesuai dengan halogen anatominya Bagaimana yang sesuai dengan halogen Ya Anda lihat bolam yang saya jual Memang ini saya jual Ya anda juga bisa beli merek-merek lain Terserah saya tidak memaksa anda membeli bolam yang saya jual Nah bolam yang saya jual itu ada payung Nah payung ini penting Nah sedangkan led ini payungnya dimana? Tidak ada payung Jadi sudah pasti tidak ada cut off Tidak ada cut off buyar Tidak ada cut off tidak ada Jadi sinarnya buyar menyilaukan orang Ya seperti itu Karena tidak sesuai anatominya dengan halogen Ya kita akan coba nyalakan Kita akan coba nyalakan Jadi bolam yang low beam ini Ya Dua buah sisi yang nyala Dua buah sisi Nah sedangkan yang high beam ini mati Nah kalau ini kita high beam kan Dia nyala semua Ya Bolam begini tidak bakal bisa ada cut off Ya anda mau setel bagaimanapun Dan bolam ini juga flick focus Kadang-kadang ada orang ngotot Mentang-mentang youtube saya dia nonton Dia subscriber saya Terima kasih sudah subscribe Dia bilang ah bos Udah sombong amat Tidak mau nyetelin lampu gua ini itu Pak kalau bolam begini Tidak bisa disetel Ya dia flick focus Saya sudah bilang Mau diputar bagaimanapun juga Dia tidak bakal bisa ada cut off Kenapa? Karena desainnya tidak sesuai dengan halogen Kenapa? Karena reflektor mobil kita punya halogen Kita harus menyamakan bolam lednya terhadap halogen Gitu ya Jadi mau sampai lebaran kuda Lebaran monyet Mau sampai Besok kiamat pun anda mau setting ini bagaimanapun Tak bakal bisa Ya Kecuali bolam yang anatominya sama seperti halogen Ya Ini ada payung Nah ini ada payung Sama Nah itu fokusnya baru bagus Seperti itu Ya Paham? Nah ini kita akan coba cekin wattnya berapa Watt bolam beginian gede Tapi output powernya kurang gede Luxenya ya 25 watt ini bolamnya Tapi terangnya juga kurang nih Ya Kita Ngukur secara ini aja Ya sekitar 2000an kira-kira Cuman outputnya kurang ya Kurang terang Dan yang pasti Yang banyak mengecewakan orang itu Ya itu Soal fokus cut off Ya tidak ada Silau sudah pasti Ditilang saya sih berharap ditilang Ya kenapa? Karena Jangan sampai lah kita Mengganggu orang lain Polusi cahaya Ya Dan buat anda yang pakai mobil Apa LED ini Anda sudah pasang silau kan Anda puter pakai obeng Turunin headlampnya Jadi 2 meter doang di depan Bumper mobil anda Itu salah bro Itu namanya anda mencelakai diri anda sendiri Lebih baik bolam mobil anda standar Jangan anda beli karena mengejar murah Ya Anda beli LED yang bagus Yang sama seperti halogen Fokusnya Cut offnya Anda tidak perlu menyetel headlamp Saya ngomong apa adanya Ya Kalau Setelan Tinggi rendah lampu mobil anda Dengan halogen sudah bagus Sudah oke Anda ganti LED Tidak perlu anda mengejas lagi Tidak perlu anda mengejas lagi setelan lampunya Kenapa Karena sudah sesuai Paling anda bisa mengejas mungkin sedikit Satu putaran dua putaran Itu it's oke Tetapi kalau anda mengejas sampai diturunin banget Supaya tidak menyilaukan Itu salah Anda turunin sorotan Sorotan sinarnya jadi deket Itu membahayakan anda sebagai pemakai Ya Oke video review ini adalah untuk anda pemakai pembeli Bukan untuk pedagang Karena banyak pedagang nanti yang tidak senang Karena dia ada yang menjual ini Saya ngomong begini Ah bos karena lu gak jual Jadi lu menjelek-jelekkan barang ini Saya bukannya tidak mau jual Saya bisa jual bolam ini Karena bolam ini buatan cungko Ya di cungko Sales sales LED dari pabrikan di cungko Di cina Di kuangcow Di ibu Di shanghai semua Di fosan semua juga Email WA saya Pak jual ini Ini bolam di seluruh dunia paling laku Karena harga paling murah Saya bisa saja import Kalau barang ini bagus Tetapi Saya tetap di Dengan pendirian saya Saya mau jual barang yang bagus Jangan sampai merugikan orang lain Intinya seperti itu Jadi untuk anda para pedagang Jangan berkomentar buruk terhadap saya Mentang-mentang saya tidak jual Jadi jelek-jelekin barang ini Tidak Kalau barang ini bagus Saya tinggal import bos Saya tinggal import Tinggal beli Tinggal saya jual Tetapi karena bolam ini Tidak bisa dioprek Mau di gimana pun Tidak bakal bisa bagus Hasil outputnya Ya buat apa kita jual Itu Ya Paham? Ya Karena barang ini Buatan cungko Siapapun bisa import Kalau barang ini bagus Kita akan import Kita akan jual Ya Tapi karena tidak bagus Saya tidak mau jual Ya seperti itu Ya jadi ini bolam tiga sisinya Tidak bakal Membuat outputnya Cut offnya bagus Malah menyilaukan Ya Mau disetting bagaimanapun Jam 11 jam 12 ini Tidak bisa disetting Ini freak focus Ya Nah bolam ini Soal fokus sudah pasti payah Terangnya kurang Tapi mungkin ada juga yang bilang Oh apa saya bagus ini pasang ini terang Ya mungkin anda belum menemu Apa? Anda belum pernah pakai Atau anda belum menemukan bolam yang lebih bagus daripada dia Terangnya Intinya gitu Ya Masih banyak bolam yang lebih terang Tapi memang ini harganya murah sih Saya tidak tahu ini harganya berapa Ya Dan saya ajari juga Saya share ilmunya Pasangnya begini Ya Lepas dulu Clip in Pasang karet Ya Pasang karet Sudah karet terpasang Baru Bolamnya masuk Nah Bolamnya masuk Nah ini heatsink masih terlihat sedikit Tapi kalau Karetnya yang agak gede Tidak ada heatsink Ya itu cepat putus Ya Heatsink ini kurang tinggi Ini Makin tinggi makin bagus Ya Intinya kenapa Untuk pendinginan bro Karena led ini over 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 Panas Ya Over panas Si OB itu panasnya ekstrim Si OB itu panasnya ekstrim Dan Kebanyakan Ya Yang ini karena murah Kualiti kontrolnya kurang Jadi disini antara PCB led dengan bodi Dia tidak dikasih thermal pass Ya Dan cara pasang harus benar juga ya Saya sudah bilang saya ulang Disini ada kaki tiga Ini kaki duanya Ini kaki tengahnya Kaki tengahnya ini harus ketemu dua buah led yang tinggi Ya Saya share sedikit Karena memang saya memaklumi tiap-tiap orang mempunyai tingkat ekonomi berbeda-beda Ada yang memurah Ya Terpaksa anda beli ini gak apa-apa Ya Disini saya ulang ya Ini kan ada chip pendek Satu buah Disini ada chip tinggi dua buah Nah chip tinggi dua buah ini harus ketemu kaki ini Ya Kaki tiga Saya gak tahu Pedagang lain atau Youtuber lain sudah men-share tada pasang ini atau belum Saya gak tahu Tapi intinya kalau anda nonton ya Saya share sedikit ya Ini ada chip yang pendek Ini chip yang tinggi dua buah Chip yang tinggi dua buah ini harus ketemu kaki tiga Harus ketemu kaki tengah maksudnya Ya Jadi masangnya begini Ya Chip yang apa Kaki tiga tengah ini harus ketemu dua buah chip yang tinggi Nah chip yang pendek ini harus Harus di arah ini Di dua buah kaki Ini yang benar ya Ini pendek ketemu dua buah kaki ini Chip tinggi ketemu kaki tiga yang tengah Ya Bukan begini Kalau begini masangnya salah Kalau begini masangnya salah Jadi ini dua kaki ketemu chip yang tinggi dua buah Begini salah Chip yang pendek ketemu kaki senter tengah salah Jadi yang benar adalah begini Ya Begini Ya Saya nggak tahu orang lain sudah sharing atau belum Ada yang mengajari atau tidak Ya Saya tidak jual Jadi kalau Anda mau beli ya Anda beli di online lah banyak Saya nggak tahu harganya berapa Ya Ini butuh perhatian khusus bro Cara masangnya Karena ini Nggak ada petunjuk pemasangannya Dan tidak tahu Mana Mana top Mana bottom Ya Yang jual juga pasti nggak mau kasih tahu Bukan yang mau kasih tahu Mereka nggak mengerti Ya Nggak ngerti cuma tahunya jual barang Ya Dan ini fokus ya Tidak bisa disetting jam 11 jam 12 Yang udah pasti ini mau disetting jam 11 jam 12 juga nggak bakal bisa bagus Kenapa? Karena nggak ada cut off Ya Butuh cut off Butuh cut off untuk bagus Ya Apalagi Namanya reflektor H4 itu mempunyai dua buah fokus Fokus lampu dekat dan fokus lampu jauh Nah chip ini terlalu lebar Dia ditaruh di atas begitu Ini Ter cover antara lampu dekat dengan lampu jauh Jadi fokusnya udah pasti buyar Nah ini kita jajarkan begini Tuh Kita jajarkan begini ya Lampu jauh dengan lampu dekat Itu dia ter cover ini chipnya Jadi terlalu panjang Terlalu lebar Jadi mau Jadi dipasang disini Sedangkan si reflektor ini mempunyai dua buah fokus Nah makanya kenapa led yang bagus itu ada dua lednya Satu untuk lampu dekat, satu untuk lampu jauh Sama seperti ini Satu untuk lampu dekat yang ada payungnya Satu untuk lampu jauh Ya Jadi anda kalau mau bagus carilah led yang anatominya sama seperti halogen Ya Dan jangan juga beli tipe led yang begini nih Ini ada yang jual ya Tipe terkenal Auto Titik-titik saya nggak sebut Nanti Orang yang punya merek marah Nah ini juga tidak benar sebenarnya Led beginian Dia mempunyai dua buah chip Satu low beam, satu high beam Satu low beam, satu high beam Dia tidak ada payung Juga tidak bakal-bakal ada cut off Ya Jadi bisa polusi cahaya Sinarnya ke atas kemana-mana Jadi anda kalau mau bagus Belilah led yang anatominya sama seperti halogen Karena reflektor ini punya halogen Kita mengkonversi ke led Tentu lednya harus menyesuaikan halogen Kalau anda mau bagus Gitu ya Ini juga bukan termasuk led murah loh Ini 700 ribu, 800 ribuan Tetapi dapatnya yang tidak ada fokus Jadi sebenarnya menyesatkan anda juga Anda sebagai pemakaian kan anda maunya bagus Tetapi yang jual tidak menjelaskan Gitu ya Nah daripada anda pusing-pusing Ya daripada anda nyoba-nyoba Kalau anda uangnya punya Ya Anda bisa WhatsApp saya Ya Kita akan pandu anda mencari led yang bagus Untuk mobil apa akan kita kalibrasi 0898 269 3838 Boleh ya Sekalian kita iklan Order Workshop saya Jelambar Selatan 17 Blok M Nomor 5 Grogol, Jakarta Barat Saya di Jakarta Anda kalau di luar kota Anda mau beli online Silahkan kita bisa kirim-kirim Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih